PEMBICARA 1 Gara-gara masalah percintaan anaknya, Rafael Aluntri Sambodo kini ikut terseret. Kekayaan mantan pejabat ditjen pajak itu kini jadi sorotan. Fakta terbaru terungkap jika ditemukan transaksi yang aneh dari laporan kekayaan Rafael sejak tahun 2012. Transaksi aneh itu ditemukan PPATK sejak lama dan diduga Rafael menggunakan orang lain sebagai perantara. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengungkapkan mantan pejabat ditjen pajak Rafael Aluntri Sambodo diduga memerintahkan orang untuk membuka rekening dan melakukan transaksi. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana mengatakan pihaknya menemukan transaksi mencurigakan Rafael sejak lama. Diduga dia menggunakan orang lain sebagai perantara. Meski demikian, Ivan Enggan menjawab berapa jumlah nominal mencurigakan nominal transaksi tak wajar Rafael. Yang pasti transaksi itu sudah ada sejak 2021. Hal ini dibenarkan KPK. Kata Ali Fikri, temuan itu sudah diterima dan transaksi wajar terjadi sejak 2012 hingga 2019 dan 2020. Kekayaan tak wajar Rafael belakangan terungkap ke publik setelah anaknya, Mario dan Disatrio, pelaku pengenian anak anggota GP Anstor, memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. Bahkan Rubicon dan Harley Davidson yang sering dipamer Mario tidak terdaftar dalam laporan harta kekayaan penyelenggaran negara. Jeep Rubicon tersebut juga sudah menunggak pajak sejak 4 Februari 2023. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!